yuk sahabat GSM jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara mengecek Samsung A7 2017 ya oke langsung saja kita cek untuk HP nya ya nah teman-teman kalau ini LCD nya ya dia LCD nya super AMOLED jadi biasanya kalau sudah ganti dia udah kelihatan banget sih di LCD nya ya jadi itu yang penting di cek pertama untuk LCD nya ya karena LCD nya ini yang original sama yang KW tentunya harganya beda jauh ya dan kalau dipakai kurang enak aja kalau LCD bukan ORI oke yang pertama kita cek untuk kesamaan image nya ya antara dus dan ponselnya kita cek 92 pas ya sama ya ini ya sama dan kita cek untuk charger nya nah ini charger nya kebetulan ini charger nya yang original ya masih bawaan jadi dia 15 Watt ya udah lumayan cepet sih oke untuk ini udah tipe C juga ya type C Oke kita tutup aja setelah itu teman-teman bisa cek untuk ini ya hitam bagar 0 biasa kalau untuk Samsung ini disini ini emang agak apa ya dia layarnya agak sedikit merah nggak masalah sih kalau sel jangan merah banget ya karena ini super AMOLED shadow biasanya ini red nya masih bagus green nya masih bagus juga nggak ada wet spot ya disini ya nah receiver disini ada suaranya vibrator vibrator nya masih oke nggak ada masalah nah ini untuk gradasi warnanya tuh kayaknya ya mega cam kameranya bagus juga sih tuh lampu nya masih oke juga ya oke grip sensor grip sensor working ya grip sensornya sensor nah ini biasanya sini proximity disini ini sensornya oke nggak ada masalah ya untuk sensornya touch nah ini tinggal di ini aja ya kita coba oke dan nggak ada masalah juga oke nah slip nah ini kalau hitamnya super AMOLED gitu ya jadi di mata itu lebih enak aja sih kalau super AMOLED speaker 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 masih oke juga ya kita sub key nya aja oke berubah ya ini untuk indikatornya kalau dipencet berubah bananya oke kita langsung aja black nah black nya kayak gini tuh jadi bener-bener hitam dan ada puding-puding nya ya oke gimana kalau ngetes baterai nya kalau teman-temannya tes baterai nya silahkan buat video 15 atau 10 menit nggak salah nanti coba di persentasi ini ya persentasinya kalau berkurangnya signifikan berarti baterai nya udah boros ya kalau ini kelemahan api ini apa sih kalau dia jatuh yang PLCD nya pecah itu langsung mati dia biasanya gitu biasanya gitu ya kalau untuk super AMOLED jadi tapi ya itu kalau kurangannya sih kalau menurut saya kalau untuk performa nya oke lah di harga sekarang 1,35 jutaan ya sudah ada NFC nya ini udah ada belum sih 1,35 jutaan dan kita dapet spek HP ini udah lumayan 332 ya dipakai masih enak lah masih worth it untuk 2021 di harga 1 jutaan harga barunya lumayan sih oke mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan aja tanyain di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya salam biasa